PDIP sendiri sebenarnya secara posisi dekat dengan koalisi besar, tapi PDIP itu punya DNA yang nggak dimiliki oleh partai lain. Partai Golkar nggak punya DNA ini, Gerindra nggak punya DNA ini, Nasdem nggak punya DNA ini, P3, PAN nggak punya DNA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Hasan yang berada di Jepang, tentunya mengenai isu-isu politik terkini, dan di mana para elit partai politik ini sudah melakukan beberapa manuver, terutama di calon koalisi besar, di mana ada partai Gerindra, partai Golkar, PKB, PAN, dan P3. Kemudian ada pertemuan juga, sebetulnya ini antara satu koalisi antara Pak Prabowo dan Pak Muaymin Iskandar. Kemudian dari beberapa pertemuan itu, Bang, dari seminggu yang lalu, itu kan sebetulnya sering terjadi pertemuan-pertemuan antara elit politik. Terutama tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan banyak didatangi oleh ketua umum partai politik. Sebelumnya juga ada Pak Yusril Ihza Mahendra ya, ketua umum PBB. Nah, dalam pengamatan Bang Hasan, apakah pertemuan-pertemuan ini menandakan koalisi besar ini akan terjadi, Bang? Ya, kalau menurut saya, memang arah ke koalisi besar ini makin lama itu makin terlihat jelas bentuknya. Ya, jadi koalisi besar itu ternyata tidak hanya koalisi antar partai-partai yang ada di parlemen. Kan yang lima partai ketemuan keminggu lalu itu tidak hanya itu ternyata. Tapi juga partai-partai non-parlemen yang sudah punya suara di tahun 2019. Ada Aferindo, ada PSI, ada PBB. Kita nggak tahu lagi nanti partai apa. Misalnya Hanurakah mungkin kita kan nggak tahu. Nah, jalan menuju koalisi besar ini memang kayaknya setelah mendapatkan endorse dari Pak Jokowi, dan juga mungkin Pak Jokowi mengandalkan koalisi partai ini, itu memang makin terlihat sangat serius. Terlihat sangat serius. Dan leader koalisi ini kemungkinan dua ya. Leadernya itu Gerindra dan Golkar. Karena saya melihat semua partai yang datang ke Kertanegara juga mungkin akan datang ke Selipi, kan gitu. Kalau kayak gini polanya. Perindo datang ke Kertanegara, hari ini datang ke Selipi. PSI datang ke Kertanegara, nanti juga mungkin datang ke Selipi. PAN datang ke Kertanegara juga mungkin datang ke Selipi juga, kan. Jadi kayak gitu. Jadi memang kedua partai ini akan tandem untuk menjadi leader dari Koalisi Besar ini. Namanya sampai sekarang kita kan nggak tahu nih. Nama Koalisi Besar ini nggak tahu. Tapi makin ke sini makin bagus. Apalagi kalau memang hasil survei LSI kemarin itu kan baru survei telepon. Tapi survei teleponnya LSI sudah menunjukkan tren yang jauh berubah. Tren jauh berubah itu Prabowo langsung tinggi, Ganjar sudah menurut agak tajam, dan kemudian Anies Baswedan dia masih sama. Karena dalam survei-survei telepon sebelumnya yang dilaksanakan oleh LSI, itu Pak Prabowo itu sering nomor tiga loh. Di bawah Ganjar dan Anies loh. Kalau sekarang survei telepon aja yang kelas menengah perkotaan yang awalnya nggak dukung Pak Prabowo, bukan nggak dukung, tapi lebih banyak dukung Anies dibandingkan Pak Prabowo. Nah kalau sekarang Pak Prabowo-nya lebih tinggi, mungkin ya hipotesis saya, dugaan saya ketika survei darat nanti habis lebaran, masing-masing poster kan akan survei nanti habis lebaran. Nah pertanyaannya sekarang berani umumkan atau tidak kan itu. Kalau misalnya hasilnya Pak Prabowo moncer gitu, berani umumkan atau tidak. Nah itu lain persoalan. Tapi menurut saya kalau itu terlihat nanti Pak Prabowo naik, mau naik tajam kah, mau naiknya nggak tajam kah, dan terlihat Ganjar turun, mau turunnya tajam kah atau nggak, menurut saya peluang koalisi besar ini makin lama jadi makin besar. Koalisi besar yang kemungkinan terjadinya juga makin besar gitu. Karena ngeliat, wah Pak Prabowo makin wangi nih kan gitu. Kalau udah wangi-wangi kayak gini ya orang merapatkan semua biar ketularan wangi kan gitu. Jadi menurut saya memang lebih jadi seriusnya karena ada semesta mendukung. Semesta mendukung pertamanya adalah ketika misalnya terjadi peristiwa tidak sejalannya Pak Jokowi dengan PDIP dan Ganjar, kemudian memperkuat posisi tawarnya 5 partai lain selain PDIP ini. Dan yang semesta mendukung kedua adalah dari proses ini ternyata kemudian Pak Prabowo misalnya nanti terbukti elektabilitasnya naik. Dia yang mendulang suara. Dari gagalnya Indonesia jadi Tuan Rumah Piala Dunia ini, Pak Prabowo yang mendulang suara dan Ganjar yang kehilangan suara. Nah kalau kayak gitu kan kayak sudah apa ya dari satu peristiwa tambah lagi peristiwa lain yang kemudian meyakinkan orang. menguatkan keikinan orang bahwa oh kayaknya Pak Prabowo nih capresnya kan kayak gitu. Jadi menurut saya ini jadi belum total 100 persen belum total 100 persen lah kayak gini. Tapi mungkin mungkin sudah 70-75 persen mungkin sudah sampai di titik itu. Jadi sudah di atas 50 persen prosesnya gitu. Mungkin ada satu partai nanti yang ya kalau jadi P3 diambil oleh Sandiaga Uno kan masa pasangannya pastikan Sandiaga Uno nggak cuma pengen jadi seperti podcast yang minggu kemarin kan. Pastikan Sandiaga Uno nggak cuma sekedar mengambil P3 tapi masih mau jadi pasangan. Tapi kalau jadi pasangan Pak Prabowo lagi kan kayak mecandaan gitu. Jadi bisa bikin marah koalisi partai lain yang menjadi anggota koalisi besar ini kan gitu. Jadi bisa saja P3 keluar bersama PDIPK nanti atau bersama Anis nanti gitu lah. Mungkin itu Kak Rasan. Nah terus ini Bang yang menarik tadi Bang Hasan sedikit menyinggung soal hasil survei Pak Prabowo ya yang naik 30 persen. Nah ini sebetulnya Bang dari kacamata Bang Hasan apakah kenaikan survei Pak Prabowo ini karena memang dua faktor tadi dari Ganjar yang menolak atau memang dari kinerja Pak Prabowo dan Gerindra untuk menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Ya kalau kinerja organisasi saya yakin sudah dilakukan panjang ya. Sudah panjang lah. Kinerja organisasi itu dilakukan panjang. Tapi dari kinerja organisasi itu kan mungkin nggak ada turun naik yang kelihatan mencolok. Jadi yang bikin turun naik kelihatan mencolok itu biasanya peristiwa. Iya kan? Peristiwa. Nah kebetulan yang ada dalam dua minggu terakhir peristiwanya ini yang membuat logika orang loh kenapa Pak Prabowo tiba-tiba naik? Kenapa Pak Ganjar misalnya tiba-tiba turunkan yang ada di kepala kita peristiwanya ini gitu. Jadi menurut saya lebih besar lebih besar karena peristiwa ini memang jadi orang ngeliat gini jadi orang ngeliat Pak Prabowo itu nggak gila tampil. Pak Prabowo itu nggak sembarangan memberikan statement politik. Ya kan? Pak Prabowo itu bukan orang yang kemudian mau berbeda pendapat dan berbeda jalan dengan Presiden misalnya. Pak Prabowo itu adalah orang yang loyal misalnya kepada Presiden Jokowi. Sementara di waktu yang bersamaan ada orang yang dianggap menjadi anak emasnya Pak Jokowi tapi ternyata nggak loyal gitu misalnya. Loyalitasnya agak kurang gitu. Jadi peristiwa-peristiwa itu yang kemudian membuat Pak Prabowo mendapatkan tambahan persepsi positif. Nah tambahan persepsi positif ini juga dibantu pasti karena organisasi sudah bekerja. Nah cuman kalau organisasi saja yang bekerja tanpa ada peristiwa penting tanpa ada narasi yang yang besar tanpa ada apa kejadian-kejadian kayak kemarin menurut saya mungkin apa akselerasinya nggak banyak tapi begitu ada peristiwa akselerasinya langsung cepat. Apakah ini akan sama Bang kasusnya dengan misalkan contoh Ridwan Kamil gitu ya yang mendapatkan simpati dari publik ketika anaknya itu meninggal di luar negeri gitu ya. Itu kan dari peristiwa itu Ridwan Kamil itu naiknya itu sangat tinggi sekali gitu. Dan mungkin cenderung stabil kali Bang ya sampai sekarang ya. Nah apakah Pak Prabowo juga akan mengalami seperti itu Bang? Ya kalau untuk yang Pak Prabowo ini mungkin akan lebih lama ya ingatan para pecinta bola itu bisa lebih panjang dan lagi agama apa bola itu udah kayak agama juga kan gitu kalau ke Kang Emil itu simpatinya bisa jadi temporer ya bisa jadi temporer kemudian Kang Emil menanjak jadi dua digit tapi setelah itu peran-peran turun kalau yang soal ini menurut saya ingatan para pecinta sepa bola akan jauh lebih panjang tapi itu pun menurut saya Pak Prabowo harus tetap stay humble harus tetap rendah hati gitu jadi jangan terlihat kemudian seperti tiba-tiba ingin memanfaatkan momentum ini untuk cari perhatian justru nilai tambahnya Pak Prabowo ketika semua orang ribut membicarakan ini dia gak ikut ribut dia fokus aja sama pekerjaan fokus menjalankan tugas-tugas presiden fokus untuk menerima partai-partai gak ada statement-statement yang menyindir ganjar menyindir partai lain enggak dia tetap fokus aja jadi menurut saya ini yang justru menjadi kekuatan Pak Prabowo sehingga dia bisa mendapatkan limpahan suara dari orang-orang yang kecewa dia bisa mendapatkan limpahan suara dari orang-orang yang kecewa kalau misalnya Pak Prabowo itu genit-genitan seperti tokoh-tokoh politik yang lain oh soal ini genit soal itu genit tiap ada isu di publik ikut genit menurut saya Pak Prabowo gak akan dapat limpahan suara kayak sekarang gak akan dapat limpahan simpati kayak sekarang apalagi misalnya nanti mulai terlalu percaya diri kemudian lebih banyak statement-statement yang kemungkinan bisa lebih lebih besar juga kemungkinan slip of tongue jadi menurut saya pilihan diam Pak Prabowo hari ini pilihan stay cool Pak Prabowo hari ini itu menurut saya memberikan keuntungan buat Pak Prabowo nah kalau stay cool ininya panjang menurut saya efeknya buat Pak Prabowo juga akan lebih panjang karena sekarang kan ini proses politik ini bukan lagi lari maraton biasa ini sudah mulai sprint nah ketika sudah mulai sprint ini ingatan-ingatan publik itu akan lebih tajam dan lebih lebih tahan lama kalau yang kemarin kan masih lari maraton nah ketika lari santai-santai kayak gitu ingatan publik gak tahan terlalu lama jadi menurut saya ini jauh lebih kuat lah efeknya dibandingkan misalnya efek simpati terhadap Kang Emil yang waktu itu kehilangan putra kehilangan putranya di Eropa itu aja kalau dilihat dari surveinya LSI kan Pak Ganjar turun 8%an kemudian Pak Prabowo naik menjadi 30% dan Mas Anis itu 26% itu naik apa naik sedikit kali bang ya itu ya ya sama lah itu ya nah ini kenapa Pak Prabowo mendapatkan limpahan suara dari pecinta bola tidak ke Anis Baswedan gitu bang ini sesuatu yang menarik sih sebetulnya iya kan gini mungkin bukan dari pecinta bolanya tapi dari pendukung Mas Ganjar yang kecewa itu lebih gampang analisisnya kalau dari pecinta bola itu analisisnya jadi 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 susah jadi karena hari ini Pak Prabowo itu jalan tengah bayangkan ya apa transformasinya luar biasa kan ketika 2014 2019 kita perang dengan Pak Prabowo kalau saya sih perang dengan Pak Prabowo karena dianggap sebagai waktu itu ikon politik identitas sebelum Mas Anis kan gitu nah tapi setelah 2019 ke sini dia bertransformasi luar biasa menunjukkan jiwa kenegarawanan yang sangat tinggi patriotisme yang luar biasa loyalitas tanda pemerintah dan presiden yang juga sangat luar biasa jadi orang orang hilang itu image soal Pak Prabowo 2014 2019 itu hilang oh berarti dulu nih Pak Prabowo ini gak kayak gini orangnya jadi kalau dulu Pak Prabowo itu jadi kayak kampanyenya kampanye politik identitas itu bukan karena Pak Prabowo tapi karena Pak Prabowo didukung oleh kelompok tertentu yang sekarang kelompok tertentu itu gak dukung Pak Prabowo lagi dia sudah dapat inang baru inang barunya namanya Mas Anis Mas Wedat nah kalau kayak gini kan spektrumnya ada tiga ada kelompok yang sangat NKRI NKRI harga mati ada kelompok yang sangat Islami Islami harga mati gitu ya ada kelompok yang di tengah ada kelompok kelompok yang di tengah nah sekarang representasinya kelompok yang Islaminya adalah Anis Mas Wedan kelompok NKRI harga matinya adalah Ganjar Pernowo dan kelompok yang di tengah itu ikonnya Prabowo Subianto jadi kalau menyeberang menyeberang dari kiri ke kanan itu kan agak jauh jadi kalau pendukung Ganjar kecewa paling mungkin dia itu ke tengah ke Pak Prabowo kalau pendukung Anis itu kecewa paling mungkin ke mana ke tengah ke Pak Prabowo jadi sebenarnya Pak Prabowo itu kalau bahasa Padang coki dua nokang apa tuh bang dia ujung sama pangkal kena itu jadi kalau main kalau main kartu itu bisa masuk ujung pangkalnya bisa masuk kalau main kartu apa main kartu domino kalau main domino itu dari ujung ke ujung dua-duanya bisa masuk coki dua nokang namanya itu jadi kalau yang kayak gitu itu karena karena dia ada di tengah jadi kalau ada orang kuat posisinya ada di tengah maka dia akan diuntungkan ketika ada yang dari kiri kecewa akan pindah ke tengah ada yang dari kanan kecewa akan pindah juga ke tengah begitu juga kalau misalnya simulasi abis simulasi tiga nama ada simulasi head to head kan misalnya pilpres jadi dua putaran kalau pilpres dua putarannya Prabowo versus Ganjar maka pemilih Anis lebih besar kemungkinan ke Prabowo kalau pilpres dua putarannya adalah Prabowo versus Anis maka kemungkinan kemungkinan besar dan sebagian besar pemilih Ganjar akan ke Prabowo daripada ke Anis itu yang disebut dengan coki dua nokang kalau bahasa padang coki dua nokang oke bang memang natur Pak Prabowo ini yang sekarang bang bukan yang 2014 atau 2019 ya naturnya Pak Prabowo itu yang hari ini itu yang hari ini itu naturnya Pak Prabowo dia patriotismenya tinggi dia juga bukan dari kelompok yang betul-betul secara politik itu religius gak kayak gitu bukan kalangan Islam politik tapi waktu 2014 2019 kan orang gak bisa nolak ya siapa itu kuliah kan gitu dan mau gak mau kan sedikit atau banyak kebuah juga narasi-narasi yang kayak gitu kan gitu nah orang-orang itu sekarang kan sudah gak ada di tempat Pak Prabowo orang-orang itu kan sekarang sudah punya inang baru lah namanya Anis Mas Bedan kan gitu Bang jika ini terjadi Bang koalisi besar maksudnya itu kira-kira isu atau cara pandang apa yang bisa membuat koalisi besar ini terwujud oh kalau menurut saya sih bukan yang pertama mungkin bukan cara pandangnya mungkin kepentingan bersamanya gitu jadi ada jadi gini partai-partai di tengah ini lebih gampang berkomunikasi sama mereka ya kan lebih gampang juga mereka merumuskan apa yang akan menjadi agenda bersama mereka untuk Republik lebih mudah juga untuk bicara misalnya power sharing lebih mudah juga membayangkan bagaimana cara pemerintah bersama-sama kan gitu jadi ini yang membuat mereka bisa lebih kuat ikatan mereka dan lebih mungkin mewujudkan koalisi mereka kalau misalnya ini sulit untuk diwujudkan itu mungkin murni karena itu aja nanti karena ego pribadi mau jadi cawapres mungkin kan gitu ego pribadi karena mau jadi salah satu dari cawapres atau cawapres itu aja yang bikin bikin koalisi ini agak susah mungkin retak tuh gara-gara itu aja tapi dari sisi pandangan dari sisi sikap dari sisi komunikasi mereka sebenarnya gak ada gak ada apa gak ada hambatan lah ini kan berbeda dengan koalisi perubahan antara Nasdem yang partai establishment dengan Demokrat dan PKS yang partai oposisi itu aja komunikasi pasti susah tuh membayangkan cara pemerintah agenda pemerintahannya apa kan gitu apakah kita akan beroposisi terhadap kebijakan pemerintah hari ini atau atau mendukung atau setengah-setengah atau gimana itu pasti mereka repot itu ininya diskusinya pasti repot kan gitu PDIP sendiri sebenarnya secara secara posisi dekat dengan koalisi besar tapi PDIP itu punya DNA yang gak dimiliki oleh partai lain partai Golkar gak punya DNA ini Gerindra gak punya DNA ini Nasdem gak punya DNA ini P3 PAN gak punya DNA ini PDIP itu punya DNA oposisi oke mental melawannya juga tinggi juga tinggi terlihat beroposisi sangat keras terhadap pemerintah gitu jadi kita akan melihat itu jadi berbeda dengan lima partai yang di tengah ini lima partai di tengah ini menurut saya gak akan beroposisi apa-apa terhadap pemerintah karena mereka betul-betul menjiwai posisi mereka sebagai partai establishment kemudian ini Bang di koalisi calon koalisi besar ini kan sebetulnya ada dua koalisi ada satu KIB kemudian KKIR ya Koalisi Indonesia Raya nah menurut Bang Hasan bagaimana cara peleburan dua koalisi ini menjadi koalisi besar itu Bang menurut saya memang peleburan dua koalisi kayaknya walaupun ada partai lain ya tapi yang punya kursi kan dua koalisi besar ini kalau masuk PSI PBB dan Perindo kan bukan bagian dari koalisi ini jadi menurut saya memang nanti itu akan peleburan antara KIR dengan KIB jadi ketua kelas masing-masing akan tampil bersama-sama di depan sebagai leader koalisi kan kayak gitu jadi lebih mudah seperti itu saya lihatnya daripada Gerindra men-takeover semuanya itu pasti akan kesulitan karena secara kursi ya dia lebih kecil daripada Golkar tapi dia punya capres yang lebih populer kan gitu nah jadi menurut saya memang konsepnya nanti itu ya leader koalisinya ada dua Gerindra dan Golkar nah leader ini bang apakah nantinya itu menjadi embryo untuk sebagai capres cawapres atau gimana bang bisa seperti itu jadi kemungkinan capresnya kalau misalnya capresnya sudah dari KIR ya cawapresnya dari KIB kan biar ada representasi dari masing-masing koalisi bagaimanapun kan koalisi ini sudah terbentuk duluan masing-masing KIB sudah terbentuk duluan satu KIR juga sudah terbentuk duluan jadi ada aspirasi koalisi kecil dulu ya kan ketika digabung ya ada ada faktor representasi yang perlu diperhatikan kan kalau capresnya adalah representasi KIR maka mungkin capresnya harus representasi dari KIB bisa jadi seperti itu menurut saya terbuka aja mereka diskusi untuk sampai ke level itu nah kalau misalkan di koalisi besar ini tadi kan Bang Hasan misalkan lidernya itu adalah Prabowo dengan Erlangga gitu ya nah kalau Prabowo capresnya kemudian cawapresnya itu adalah Erlangga karena ketua umum Partai Golkar dan leader di KIB apakah akan alot bang se alot cawapresnya di koalisi perubahan ya kalau alot sih gak ada kan versus politik yang gampang itu gak ada tapi menurut saya komunikasi mereka akan jauh lebih mudah kalau komunikasi mereka akan jauh lebih mudah misalnya kalau Caimin merasa bahwa amanat dari Muktamar PKB adalah ketua umum jadi capres dan cawapres ya berarti kan harus carikan jalan keluarnya sama juga misalnya ketika amanat dari Munas Golkar bahwa Erlangga harus jadi capres atau cawapres maka kan harus dijadikan jalan keluarnya tapi hari ini itu kan partai-partai kalau tahun lalu partai-partai itu masih bisa idealis jadi cita-cita itu kita gantung setinggi-tingginya di langit tapi kalau sudah bulan April begini April 2023 begini kita sudah harus mulai turun ke bumi nah turun ke bumi itu kan menginjakkan kaki di tanah nah ketika menginjakkan kaki di tanah itu cita-cita tadi bisa saja kita koreksi kalau misalnya gini apakah cita-cita yang lebih besar itu menjadi calon presiden atau calon oke presiden atau cita-cita besar itu adalah menjadi bagian dari pemerintah nah kalau cita-cita besarnya menjadi hanya menjadi capres dan cawapres gak peduli kalah atau menang ya dia bisa saja jadi alot tapi kalau cita-cita besarnya adalah bersama-sama menjadi pemerintah menjadi bagian dari pemerintah menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kue power sharing maka yang tadi itu bisa dikoreksi apapun mekanisme yang bisa dibikin di dalam partai apakah itu rapim apakah itu rakernas atau apapun itu menurut saya ada jalan keluarnya buat mengoreksi keputusan-keputusan itu dari partai jadi gak terlalu alot menurut saya karena secara komunikasi mereka bisa bicara sampai di level ini yang alot itu kan kalau kalau masih idealis gitu loh masih idealis semuanya cita-citanya digantung setinggi langit nah itu pasti alot tapi menurut saya sebagian besar sudah mulai realistis makanya mereka gak berdebat menurut saya pasti kalau calon presiden pasti sudah menurut saya hampir pasti Pak Prabowo diantara mereka nah kalau dimasukkan faktor PDIP yang mana kata Mas Budiman Sujad itu kan menjadi tuan rumah akan menjadi tuan rumah koalisi besar ini dan syarat dari PDIP itu kan kalau menurut berita itu adalah RI1 jika lo mau bergabung atau di dalam koalisi besar ini nah faktor ini apakah bisa menjadi mempererat koalisi besar ini atau bagaimana iya kan kalau datangnya belakang kan gak bisa maksa diri jadi imam ya kan kayak gitu ya jadi maksudnya kecuali dia bikin baru kayak gitu kalau misalnya koalisi ini sudah bicaranya udah dalam misal ya koalisi besar misalnya bicara udah dalam terus tiba-tiba datang anggota baru walaupun dia partai terbesar kemudian gak bisa dong kan saya capres ya gak bisa gak bisa orang yang datang belakangan jadi jadi imam tuh ya ya susah menurut saya tapi kalau misalnya kecuali PDIP yang bikin koalisi baru kemudian diundang satu-satu diundang Gerindra diundang apa itu koalisinya PDIP nah itu mungkin tapi kalau datang ke koalisi besar ya koalisi besar yang belum ada namanya ini kemudian menyodorkan bahwa wajib dari kita yang nomor satu syaratnya ya kalau negosiasi itu kan gak bisa ya prinsip kita langsung kita bawa dari rumah bahwa itu harga mati yang mau kita taruh ya kita gak jadi negosiasi kan gitu kalau kita mau negosiasi ya semua syarat-syarat dari kita kita taruh di rumah dulu kita buka sebuah kemungkinan dulu baru kita bicara di sana itu baru negosiasi kalau kalau belum apa-apa sudah pasang syarat menurut saya jangankan negosiasi ketemu aja belum tentu bisa kalau kayak gitu belum tentu mau orang ketemu kalau sudah pasang harga begitu apalagi datangnya belakangan kan gitu datangnya belakangan kemudian mau jadi imam itu kan ya gak begitu proses negosiasi itu oke Bang Hasan terima kasih waktunya mudah-mudahan di Jepang sehat selalu ya ya amin amin terima kasih pemirsa mikrofon Hasan Nasbi demikian ngobrol-ngobrol dengan Bang Hasan yang sedang berada di Jepang mudah-mudahan menjadi referensi politik Anda sampai jumpa lagi di episode berikutnya